assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi di channel babi gambar oke berkah kembang motor sekarang lagi di luar ya ya mati lampu ini lampunya mati ya temennya ini kita mau pemasangan timing chain ya kita lihat dulu bagian timing chain-nya ya ini dia temen-temen ya temennya ini ada titik kuning ya titik kuning satu dan dua ini berada di bagian camshaft X ya kemudian ini satu lagi camshaft in kemudian yang merah ini itu berada di bagian bawah atau di crankshaft ya di gear crankshaft nah ini auto tensioner nya oke nanti kita lihat dulu timing yang berada di camshaft dan crankshaft oke nah ini dia temen-temen ya mobilnya ini ada garis panjang ya ini garis panjang itu menunjukkan cowok atau mat pada camshaft bagian in ya bagian minyak ini pas dengan gigi yang ini kemudian yang sebelah sebelah kanan ini cowok matnya ada di bagian depan ya ini lurus dengan girnya itu ya lurus ya temen-temen ya nah atas dimanakah top timingnya bagian bawah top timing bagian bawah biasanya berada di bawah nah ini dia ya kita pasang dulu ininya yang disini nanti ada lagi ada lagi namanya ini ya as apa namanya as pompa oli nanti nanti baru masang yang ini nah disini ada balancing ya ada balance jadi tapi pasang duluan tadi lupa diinin juga nah disini ada maknya ya mak disini ini tuh berwarna merah atau warna orangnya orang banget ya kemudian yang di bagian bawah disini ada timing gear nah timing gear ya itu dia ada seperti ini juga ada seperti ini juga ya ada seperti ini juga tapi nanti catnya warna kuning ya kita paskan kemudian kita pasang lagi tensioner oke kita lanjut sekarang ke pemasangan timing chainnya temen-temen ya ini dia temen-temen ya jadi pemasangannya itu dimulai dari bagian bawah ya kita masukkan dulu yang bagian bawah kemudian titik ini kita pasang di bagian mak ya ya terakhir aja itu enggak apa-apa oke kita paskan ini ini dia nah ini dia pas walaupun dia masih kendor ya santanya nanti kita puter nah ini udah pas ya nanti langkah selanjutnya kita eh lanjut ke bawah tapi ini kita benerin dulu bagian timingnya disini ya beser ke gif up ini sip dah nih ya pas temen-temen pas titik marknya kemudian ini bagian atas ya kemudian kita paskan yang bawah nah ini yang bawah titiknya titik merah ya yang bawah titiknya titik merah ini bukan di sini ya temen-temen ya tapi di bagian dalam nah di bagian kiri dalam Oke setelah ini terpasang kita putar dulu crank crank subnya ya kita putar dulu crank subnya ke sebelah kiri nah oke temen-temen ini udah pas ya kemudian kita pasang gwit tensionernya kita pasang gwit tensionernya di sini ya di sini kita pasang gwit tensionernya ini dulu oke 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 ini dia pas ya gwitnya udah dipasang temen-temen ya gunakan kunci L ya 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 ini paskan sini makinya kemudian setelah lagi di sini ya makin panjang ya nih jadi kita kencangan dulu gwitnya bagian kunci L ini ya di kl yang bagian bawah Oke kita kencangkan dulu nanti baru pasang tensionernya Oke lanjut ya temen-temen ya Oke teman-teman ini dia ya ini auto tensionernya ini ada per kemudian ada besi untuk neken tensionernya atau buitnya ya Nah ini kita pasangkan nanti di bagian atas ya bagian atas di bagian sana nah itu di bagian sana ya ini agak enggak terang ya karena udah mulai gelap temen-temen ya nanti kita pasang dulu di sana ya temen-temen ya di sini agak sedikit susah karena bagiannya sempit sekali nanti kita pasang ya di atas ya Oke lanjut kita pemasangan temen-temen ya Oke kita lanjut pemasangan Oke sahabat ini dia tensionernya udah papi pasang ya ini udah udah pemasangan temen-temen ya kita cek ulang lagi top timinya ya temen-temen ya Oke ini top di atas itu ada garisnya ya garis panjang kuning kemudian ada cowoknya pas di giginya nih ya jadi nanti pas pemasangan ya Oke pas pemasangan awal nanti kita paskan dulu bagian atas ya paskan bagian atas kemudian paskan bagian bawah setelah pas bagian bawah ya setelah pas bagian bawah kemudian kita agak kendurkan bagian sini ya sebelah kanan untuk masang tensioner guid yang satu ini setelah ini dipasang kemudian kita kencangkan ya dengan muter ini agak dikencangkan setelah itu bagian sini ini agak kendur ya agak kendur setelah itu kita pasang juga guidnya setelah itu kita pasang tensionernya yang bagian atas Oke itu ya temen-temen ya Nah ini info dari papi kembar semoga bermanfaat buat teman-teman semua apabila ada kekurangan mohon maaf ya temen-temen ya sampai ketemu lagi di video papi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikumussalam